Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Para pemirsa, salam sejahtera untuk anda semua Dini hari ini, Senin 20 Desember 2021 Kami berada di makam Simbah Hashim Para pemirsa, dua hari jelang muktamar NU ke-34 Yakni, Dini hari ini, Senin 20 Desember 2021 Aras 9 channel bersama Kiai NU ini Menyempatkan diri berziarah ke makam Simbah Hashim Di daerah Padangan, Bojonegoro, Jawa Timur Simbah Hashim atau Kiai Haji Hashim Adalah seorang ulama pejuang di masanya Beliau lahir pada 1852 Dan wafat pada tahun 1942 Masehi Tokoh ulama ini tidak banyak yang tahu Jika di masa hidupnya adalah sahabat seperjuangan Khadratul Sheikh Kiai Haji Hashim As'ari Teguhireng Jombang, Jawa Timur Seorang ulama akhismatik yang merupakan pendiri Nahdlatul Ulama Oleh karena itu, Kiai NU asal Madura yang Anda lihat di video ini Menyempatkan diri berziarah Kendati di tengah malam atau tepatnya di dini hari buta seperti saat ini Dengan harapan, muktamar organisasi yang didirikan oleh Khadratul Sheikh Hashim As'ari Bersama para ulama ahlus sunnah lainnya Bisa berjalan lancar, kondusif, dan barokah Serta menghasilkan produk muktamar yang diridai oleh Allah SWT Seiring pula dengan restu para masyaih pendiri Nahdlatul Ulama Para pemirsa, seperti yang pernah ditayangkan Dalam kanal ini, muktamar NU ke-34 yang akan dilaksanakan di Lampung tersebut Akhirnya disepakati akan digelar pada 22 hingga 23 Desember 2021 Setelah sebelumnya, terjadi banyak dinamika Yang mengarah pada pelemi di internal NU itu sendiri Namun, belakangan semua itu mencair Inilah NU, ada dinamika Ada pula Kiai-Kiai yang tulis berdoa Di malam-malam buta Di makam para ulama Dini suksesnya hajatan besar Untuk kelangsungan 5 tahun ke depan roda NU berputar Melalui hasil muktamar Sebelumnya, seperti telah arah 9 tayangkan Kiai dalam video ini melakukan sejarah Dimulai dari makam Syekh Jumatin Kubra di Teraulan Lalu ke makam Syekh Ibrahim Asmara Kandi Atau Ibrahim Asmara di daerah Tuban Kemudian lanjut ke makam Sunan Ampel di Surabaya Dari Surabaya, lanjut pula ke makam Syekhona Khalil Bangkalan Madura Dimana Syekhona Khalil merupakan seorang ulama Membeli listu hadirat Syekh Genshim Ashari Di dalam mendirikan Nahdlatul Ulama Atau Jam'iyatul Ulama Sementara itu, Jam'iyatul Ulama yang bernama Nahdlatul Ulama ini Satu di antara perjuangannya adalah Melanjutkan cita-cita dari Wali Solo Dari Syekhona Khalil Bangkalan Yang berada di bagian barat pulau Madura Kemudian Kiai dalam video ini Beserta arah 9 channel Dan rombongan Lanjut ke ujung timur Madura Yaitu Ke Semenep Lebih tepatnya lagi Ke sebuah pulau kecil di bagian timur pulau Madura Yang masuk dalam wilayah Kabupaten Semenep Di daerah Semenep ini Kami pun mendatanginya pada malam hari Dari Semenep Madura Hingga akhirnya Kami kembali ke Jakarta Dan menyempatkan diri Untuk berziarah Kemakam sahabat hadrita Syekh Kihaji Hashim Ashari Yang juga bernama Hashim Atau akrab disapa Simbah Hashim Ada pun ziarah yang dilakukan ini Memang dikhususkan untuk Berdoa Demi keselamatan bangsa dan negara Serta penuh harapan pula Agar tamar NU ke 34 di Lampung Berjalan sesuai dengan yang diharapkan Sebagaimana yang menjadi cita-cita pendiri NU Demikianlah para pemirsa Satu rekaman perjalanan spiritual Seorang Kiai NU Beserta jemaahnya Yang diikuti pula oleh Arah 9 Channel Hal ini juga bagian dari Dinamika yang terjadi di Nakhatatul Olala Ada yang bekerja secara Rasional Ada pula Yang bekerja secara Spiritual Satu sama lain Saling mendukung Untuk keseimbangan Untuk keindahan Untuk kesatuan dan persatuan Demi tegaknya Negara kesatuan Republik Indonesia Mudah-mudahan Layangan ini bermanfaat Mohon maaf apabila Ada kekurangan Atau kesalahan Sampai jumpa Saksikan terus Arah 9 Channel Yang insya Allah Akan selalu menampilkan Hal-hal yang bersifat edukasi Dan Berikan penjelahan Bagi kita semua Wassalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh Salamat menikmati Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih telah menonton